Kementerian Hukum dan HAM memberikan pembebasan bersyarat atau PB terhadap seorang narapidana terorisme asal Nanggro Aceh Darussalam berinisial AS yang menjalani pemidanaan di lapas kelas 2B Tulungagung. Proses pembebasan bersyarat dilakukan petugas lapas didampingi polisi, TNI dan petugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di lapas kelas 2B Tulungagung selasa 31 Mei. Menurut Kalapas Lungagung Tunggul Buwono, AS mendapatkan fonis 4 tahun penjara pada tahun 2019 lalu karena terlibat jaringan ISIS. Selama masa pemidanaan, AS nilai berkelakuan baik dan menyatakan setia NKRI. Sehingga ia mendapatkan total remisi atau pemotongan masa pemidanaan 7 bulan 15 hari. Selama di lapas Lungagung, AS aktif mengikuti kegiatan pemidanaan serta mengikuti program deradikalisasi dari BNPT. Dan memang sebetulnya yang bersangkutan ini bebasnya itu nanti tanggal pan-November 2020. Tapi karena yang mendapatkan PB, bebasan bersyarat, maka yang bersangkutan dibebaskan pada hal ini sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Selama PB untuk proses pengawasan selanjutnya? Nah, untuk setelah PB hari ini kami menyerahkan ke bapas, lapas Tunggul Agung menyerahkan ke bapas kelas 2 Kediri. Di sana akan dibuatkan semacam serat terima, kemudian serat terima itu nanti akan menjadi dasar ataupun ajuan yang bersangkutan menjadi klip bagi bapas yang ada di Aceh, di mana yang berkomunik-berkomunik. Dengan pembebasan bersyarat, AS di lapas Tunggul Agung saat ini hanya tinggal satu orang narapidana terorisme. Napi tersebut jaringan JAD asal Bima, Nusa Tenggara Barat. Napi tersebut diperkirakan akan bebas murni pada April 2023. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung